Subdi 3 Resmob di Reskrinung Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan perkara tindak di dana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka UDN alias Cuping dengan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan berpura-pura sebagai pembeli di sebuah Indomaret yang terletak di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi kasus yang kami ungkap adalah seorang tersangka yang datang jam 2 dini hari ke sebuah toko waralaba di daerah Ciputat kemudian dia berkomunikasi dengan penjaga toko meminta ditunjukkan tempat lokasi minuman dingin dimana ketika si penjaga toko ini Mas Andre ini menunjukkan Mas Andre berada posisinya di depan tersangka. Nah tersangka dari belakang memukul tengkuknya Mas Andre ini sehingga Mas Andre tidak sadarkan diri. Setelah dia tidak sadarkan diri kemudian dia mengambil kunci motor milik Mas Andre yang ada di kantongnya. Kemudian dia membawa kabur motornya. Atas kejadian tersebut unit 3 Subdit 3 Resmob di bawah pimpinan kompol Guru Chandra bermaksud melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku atas nama UDN alias Cuping. Namun tersangka berupaya menyerang petugas dengan menggunakan badik. Polisi yang memberikan 3 kali tembakan peringatan namun tak diindahkan oleh tersangka yang akhirnya membuat petugas mengambil keputusan untuk memberikan tindakan tegas terukur terhadap tersangka. Akhirnya tersangka ditemukan telah tewas bersimbah darah di pinggiran sawah tak jauh dari tempat ia ditangkap. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.